Di event ini ada banyak komunitas, 11 komunitas, kemudian sepakat untuk coba membentuk satu nama, kemudian menjadi event, namanya itu Taluar. Di sini sangat basis konflik yang besar, kemudian yang panjang, kemudian tempat ini juga diidentikan dengan salah satu pasokan, benda-benda digunakan untuk perang, maka kami bersepakat untuk coba memprotes dan mengatakan menolak itu bahwa ini bukan tempat itu. Ini tempat memang sebagai mata pencarian masyarakat di sini untuk menghidupi keluarga atau kebutuhan sehari-harinya. Akhirnya kami bersepakat untuk coba memilih konsep bahwa ini adalah dalam penamaan konsep kemarin labar verum, laboratorium besi. Kemudian kami interpretasi dalam sebuah bentuk pertunjukan, di mana isi di dalam itu sebagai pernyataan simbolik penolakan kami terhadap ketidaksepakatan kami, terjadinya konflik di daerah kami. Kemudian yang kedua, kami tidak bersepakat juga bahwa tempat ini diidentifikasi sebagai pemasok persenjataan. Karena memang pada dasarnya ini tempat adalah tempat untuk mencari kehidupan, rezeki seperti itu. Jadi semua pemain ini tidak semuanya pekerja pandai besi. Ada yang mahasiswa dari semuanya ini, ada yang bertugas, pegang yang ahlinya, main gerinda, ada yang memang pandai, membuat parah. Jadi begini. Kalau dalam ritual kami, lalove itu sebuah sumber yang memang yang kami sakralkan. Dari alat musik tradisi kami, yaitulah lalove. Kemudian ada juga gimbah, karena dua alat ini sangat dekat dengan kami. Kami bisa melebur dengan bentuk genre ataupun warna musik-musik yang lain. Kami harus mandiri. Makanya kami punya semboyan di event Talu Art itu, menanam karya melawan manja. Itu hanya bentuk perlawanan kami, supaya kami tidak matuh syuri dan tidak terobsesi dengan event-event yang dibuat pemerintah yang terkadang tiga bulan, enam bulan sekali, bahkan satu tahun. Satu tahun sekali. Dan untung-untungan kami dilibatkan di dalam. Baik kami tidak mau, kami coba keluar dari pakem-pakem biasa bahwa nanti di panggung mewah lah. Nanti ada sound system lah, nanti ada lighting lah. Bahwa kami bisa berkreatif. Akhirnya kami coba keluar dari situ. Bunyi ataupun alat di sini itu sangat dekat dengan tradisi kita. Ada ritual namanya ritual balia. Balia jinja itu bayinja api. Akhirnya kami coba menguatkan diri bahwa ketika kami kena api bahwa tidak apa-apa. Itu hanya sugesti spiritual saja. Kami punya budaya melingkar. Kami punya budaya melingkar dan salah satu solusi untuk coba melawan atau mencari solusi menamaikan konflik tadi. Karena memang kami sudah tidak pernah duduk melingkar. Akhirnya gambaran komposisi atau konsep kami, kami mau menyampaikan pesan kami dengan gambaran simbol melingkar tadi itu. Karena memang saya pikir hampir sama semua kalau di Sigi ini pola melingkar itu jadi kita punya kebiasaan. Maka kami coba mengingatkan kembali kami punya orang tua, kakak-kakak bahwa kita harus melingkar. Kita harus duduk sama-sama. Karena kita sudah tidak duduk sama-sama, kurang melingkar. Akhirnya kita mudah terpecah dan mudah terpesokasi oleh orang. Menanam karya melawan manja. Itu moto kami. Dari situ kami mampu menghadirkan generasi-generasi yang memang tadinya agak sedikit mis dengan kami. Teman-teman yang di pos ronda, teman-teman di pinggir jalan, teman-teman yang biasa mengkonsumsi obat-obatan dan lain sebagainya. Itu coba kami komunikasikan, kampanyekan, kami punya kreativitas dalam bentuk karya. Akhirnya teman-teman sendiri terpanggil dalam komunitas itu. Makanya saya juga bingung, apakah dia ini eksperimental, apakah dia ini sebuah konsep interpretasi dari sebuah konsep yang kemudian dibilang kreasi atau kreasi baru. Kami juga tidak berani. Tadi mungkin kami lebih prinsip, kami mau membuat pertunjukan seni dengan latar belakang dan pengalaman berbeda di dalamnya.